Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau sharing mengenai tiktok. Jadi aku mau sharing gimana caranya supaya ketika live itu banyak yang nonton. Baik itu buat promosiin barang atau jualan barang atau misalkan kita yang cuma live tapi bisa nungguin gift dari orang gitu. Dan nanti tuh bakalan bisa diduitin gitu loh, jadi duit nanti gift-giftnya gitu. Nah buat teman-teman yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke langsung aja kita masuk ke tiktok. Jadi aku infoin dulu ya, buat teman-teman nih yang mau live itu kalian harus pastiin bahwa followers kalian tuh udah seribu. Karena kalau misalkan followers kalian di bawah seribu itu kalian gak bakalan bisa live. Oke karena memang peraturannya followersnya harus seribu dulu baru fitur live-nya akan muncul. Nah disini ada posting, klik aja dan nanti tuh bakalan muncul kayak gini. Nah disini ada kamera, ada cerita dan kemudian ada live. Nah kalau misalkan kalian mau live itu kalian tinggal aja mulai siaran langsung. Dan disini ada topik, kalian bisa tambah topiknya mau apa gitu loh. Dan disini juga ada fitur-fitur ya di pinggir sebelah kanan, kalian bisa cek aja sendiri karena banyak banget ada efek, ada pengaturan dan lain-lain. Dan yang paling penting nih tips dari aku, kalau misalkan pengen banyak yang nonton, kalian wajib setting ini. Jadi di sebelah kanan ini ada fitur promosi, kalian bisa klik aja. Nah kemudian disini bakalan muncul apa target anda penonton live atau mulai check out. Kalian pilih yang penonton live, kemudian pilih berikutnya. Nah disini ada pilihan lagi nih, pilih penonton live anda, mau penonton bawaan dari tiktok. Jadi si tiktok yang memilih untuk anda gitu, atau misalkan khusus. Kalian harus pilih khusus ya. Dan disini untuk khususnya itu kalian harus pilih gender itu semua, perempuan, lelaki. Dan untuk usia, untuk usia juga sebenarnya ini banyak banget variasi usianya dari mulai 13 tahun sampai 55 tahun. Tapi kalian juga harus pilih semuanya. Jadi agar semua umur itu bisa masuk ke live kalian gitu. Terus yang minat, minat juga kalian pilih semua. Jangan sampai cuma pendidikan, apa yang arah pendidikan doang, kecantikan doang, hewan doang, pakaian doang gitu. Jadi pokoknya kalian harus pilih penontonnya itu dalam semuanya. Semuanya kalian pilih untuk umur semua, untuk gender semua, untuk minat juga semua. Jadi udah semua ini kalian simpan, supaya yang nonton kalian tuh gak ada pilih-pilihannya. Jadi semua bakalan nonton ke live kalian gitu. Oke kalau misalkan mau edit, kalian bisa nih ada yang titik merah, eh sorry ada yang tulisan edit berwarna merah. Itu kalian bisa edit, nanti kalian bisa pilih ya kalau misalkan mau di edit. Kemudian klik berikutnya. Nah disini kalian bisa tulis ini total anggaran yang kalian keluarin gitu ya. Supaya banyak yang nonton live kalian itu mau berapa. Misal mau 30 ribu atau misalkan mau 50 ribu lah ya. Nah 50... Bentar susah sekali set. Nah 45 ribu lah ya. Nah kalau misalkan kalian tuh bayar total anggaran 45 ribu itu yang nonton antara 87 sampai 435 orang. Yang bakalan, perkiraan yang bakalan nonton live kalian. Nah kalian bisa pilih nih berapa lama durasi promosi anda. Bisa digeser-geser aja misalnya. Satu ya. Kemudian berikutnya. Nah jadi kalian tuh kalau misalkan mau mempromosikan apa namanya live kalian. Ini kalian bisa bayar 36 ribu karena ada kupon 9 ribu. Jadi penonton live kalian itu bakalan direkomendasiin gitu loh. Maksudnya tuh kalian ketika live itu bakalan dipromosiin oleh si tiktoknya gitu. Jadi perkiraan penonton live kalian itu dari 87 sampai 435 orang. Jadi lumayan banyak gitu ya. Ini adalah tips supaya live kalian tuh banyak yang nonton dan meningkat juga gitu penontonnya. Karena kan dibantu dengan promosi juga gitu. Nah disini target penonton live. Kemudian penonton itu udah dipilih semua, semua, semua. Dari semua umur, semua gender dan semua kalangan minat gitu kan. Dan ini adalah anggaran dari 45 ribu itu satu jam atau satu hours ya. Itu 45 ribu, kupon 9 ribu, jadi totalnya 36 ribu. Nah jadi kalian kalau misalkan mau menggunakan promosi berbayar untuk live itu bisa banget dicoba. Supaya yang nonton itu bisa naik gitu. Kemudian kalau udah kayak gini, bayar dan mulai promosi. Klik aja untuk bayar. Nah nanti akan muncul seperti ini. Misalkan kalian mau bayarnya pake apa? Misalnya pake bank transfer atau kartu kredit atau OVO. Misal bank transfer disini kalian bisa pilih. Misal ini konfirmasi. Nah nanti kalau misalkan udah konfirmasi yang bakalan muncul itu adalah kode pembayaran. Nah ini pembayarannya itu kayak BCA virtual account. Jadi kalian bisa salin kodenya. Dan langsung masuk mbanking kemudian pembayarannya melalui BCA virtual account. Kayak gitu. Tapi untuk pembayaran kalian bisa pilih kan tadi ada OVO juga, ada kredit juga. Jadi itu terserah. Dan bank juga kan gak cuma BCA kan ada BRI juga dan lain-lain. Ini aku cuma nyontohin untuk pembayaran melalui BCA virtual account gitu. Jadi itu ya untuk promosi supaya live kalian itu bisa penontonnya bisa naik. Itu salah satu cara supaya penonton kalian itu bisa lumayan naik gitu ya. Apalagi kalau misalkan buat para penjual atau para pedagang itu harus banget kalian menggunakan promosi. Karena kan kalau misalkan penonton sepi itu kan sayang banget ya. Karena kan namanya juga pedagang kita harus berusaha untuk mengeluarkan barang. Nah siapa tahu dengan cara live itu barang bisa terjual gitu. Dan ini adalah salah satu tip supaya penonton live bisa lebih banyak lagi. Oke teman-teman itu dia ya video dari aku mengenai cara untuk menambah orang supaya nonton live kita. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.